Polisi menyebut kerugian dalam kasus minibus menabrak showroom dan mobil sport mewah di Pantai Indah Kapuk 2 mencapai 5,7 miliar rupiah. Pengemudi minibus juga kuat mabuk saat kejadian dan telah ditetapkan sebagai tersangka. VIRAL DI MEDIA SOSIAL Bagian depan mobil mewah ini remuk dan kap menganga. Sementara minibus juga rusak di bagian depan. Polisi menyebut kerugian showroom mencapai 5,7 miliar rupiah. Sementara dalam pemeriksaan pengemudi minibus, JS diduga dalam pengaruh minuman keras dan kini telah ditetapkan sebagai tersangka. Pengemudi mobil itu diamankan di lokasi bersama dengan sekuriti di sana dan pada saat diamankan yang bersangkutan itu sedang dalam keadaan berbau minuman keras berakohol. Pemilik showroom mobil mewah mengaku tidak mau berdamai dan memilih jalur hukum dalam kasus ini. Dari Tangerang, Banten, Hasnugara I News melaporkan.